What's up school fans, welcome back to Time Out! Kalau ada wedding anniversary gue, soalnya senara good luck, jadi kayaknya bagus banget kalau gue setiap minggunya at least ada satu hari untuk istirahat. Agar hari Senin untuk bisa mulai lagi dengan semangat baru untuk bikin Time Out-nya. Dan yang kedua adalah hari ini No Limits ada produk terbaru yaitu China Basket dengan tulisan Men Lie, Women Lie, Buckets Down. Bagi kalian yang get buckets on the court, kalian wajib banget untuk punya China ini. Dan ini harganya sangat terjangkau sekali, jadi kalian yang tertarik dan yang ini membeli kalian bisa langsung saja ke Tokopedia No Limits. Dan terakhir, of course, prayers untuk Tiger Woods, kita tahu Legenda Golf ini baru saja mengalami kecelakaan mobil, jadi hopefully he will recover very soon. Dan semoga semuanya akan baik-baik saja, amin. Time Out, geng, itu adalah announcement dari gue, thank you for listening, sekarang kita akan langsung masuk ke episode di Time Out hari ini. Banyak banget sih yang harus dibahas di hari ini, tapi kita mulai dari NBA, di mana ada Golden State Warriors yang berhasil mengalahkan New York Knicks dengan score 114, 106. Staff Curry is back dan langsung mencetak 37 poin, kita tahu main nggak ada staff, mereka kalah ya dari Orlando Magic, ada sih staff di situ sih. Tapi loncat Hornets, mereka juga kalah, jadi dua kekalahan sekarangnya akhirnya bisa balik lagi ke jalur kemenangan. Dan staff tadi memang kelihatan banget ya, kalau dia di lapangan tuh pemain-pemainnya Warriors tuh lebih pede. Dan tadi saat Warriors butuh buckets at the end, mereka bisa langsung kasih bolanya ke staff. Staff melakukan 3 poin sekali, lalu juga ada N1 tadi saat divalment Touch Gibson. Dan yang terakhir, dia berhasil melewati double team dari Touch Gibson dan juga Derrick Rose. Lalu dia kasih bolanya with a sweet pass to Kelly Oubre yang melakukan two-handed slam untuk bisa memastikan kemenangannya goal stay worse. Nah, staff jelas deserve all the credit untuk kemenangannya goal stay Warriors hari ini. Tapi ada satu pemain lagi menurut gue juga pantas banget untuk melewati credit, yaitu Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre kita tahu memang awal season struggle banget dengan 3 point shotnya. Kita semua pada bilang, wah harusnya di trade aja nih dari goal stay Warriors. Dan sejak those trade rumors dan juga those trade talks, tiba-tiba sekarang grafik permainannya Kelly Oubre jauh naik dan juga jauh lebih bagus. Dia sekarang boleh dibilang jadi glue guy juga untuk goal stay Warriors. Dan dia sangat vital sekali perannya untuk defense dan juga offensive goal stay Warriors. Walaupun hari ini ada lawakan dari Kelly Oubre Jr. Di mana tadi dia mencoba untuk melakukan putback yang jauh banget dan itu udah pasti gak akan nyampe didang sama dia. Akhirnya bolanya out dan kena short clock di atas. Dan itu mungkin bisa masuk ke check dengan full moment nanti ya. Dan yang kedua adalah dia try-try tadi nge-strip bola di Julius Randle. Lalu pasti ambil bolanya, dia show lagi ke Julius Randle. So, just pure comedy tapi I was enjoying. Kita tahu memang orangnya agak nyentrik ya si Kelly Oubre Jr. ini. But he was very productive untuk goal stay Warriors. Hariannya dengan 19 point, 8 rebound dan juga 3 block shot. Lalu juga goal stay Warriors sudah mulai mendapatkan kembali big man-big mannya mereka. Hari ini Kevin Looney dan juga James Wiseman bermain lagi. James Wiseman alikin his debut at MSG. Hari ini dengan 14 point dan juga 6 per 9 field goalnya. Dan pelan-pelan Warriors sudah mulai complete lagi. Semoga mereka bisa mulai nih memenangkan banyak pertandingan ke depannya. Dan dari New York Knicks hari ini ada Julius Randle yang hampir triple double. Dengan 25 point, 10 rebound dan juga 7 assist. Hari ini wah seneng banget sih bisa dilihat Madison Square Garden dari penonton lagi. 10% boleh menonton. Dan pelan-pelan semua arena di NBA udah boleh nih dikit-dikit ya. Semoga ke depannya semua arena udah boleh at least 20-30% agar makin kerasa nih atmosfer permainannya ataupun juga pertandingannya. Dan tadi sebelum pertandingan pun, para fans di MSG pada meneriakan MVP untuk Julius Randle yang tadi di-announce bahwa dia akan masuk ke NBA All-Star kali ini. Oke, itu dari game pertama. Karena kita akan ngomongin tentang game of the night. Dimana ada Villa Delphi 76ers yang berhasil mengalahkan Toronto Raptors dengan score 100-902. Gue salut banget sama timnya Toronto Raptors ya. Dimana tadi mereka tuh udah ketinggalan sekitar 17 point. Sisa mungkin less than 2 minutes. Dan mereka tuh besok ada pertandingan lawan Miami Heat. Tapi Nick Nurse bilang kita akan coba comeback. Kita gak akan nyerah. Dan bener aja lu, Vili banyak banget turnover-nya. Tari-tari tadi tiba-tiba Fred Van Vliet 3 point. Lalu juga Pascal Siakam ngedang. Tapi memang udah too late aja sih untuk Raptors bisa melakukan comeback. Tapi gue sangat salut sekali apa yang dilakukan tadi sama Raptors. Mereka gak nyerah sama sekali. Itu bener-bener menunjukkan karakternya timnya Nick Nurse sih menurut gue. Dan sayangnya tapi mereka harus kalah hari ini. Dan itu merusak rekor mereka setelah 16-0 ya tanpa kalori kemarin ini. Akhirnya mereka harus 16-1 di 17 game terakhirnya mereka tanpa kalori. Dan kabarnya kalori mungkin besok akan bisa bermain saat melawan Miami Heat. Nah, hari ini untungnya untuk Vili adalah mereka sih awal game ini on fire banget. Mereka mencetak 37 poin di quarter 1 termasuk 7x3 poin. Dan ini berkat on fire-nya Frikan Kormas yang mencetak 16 poin. Padahal setelah itu sih mereka banyak banget turnover-nya sih. Jadi menurut gue Vili lumayan beruntung bisa menangkan game kali ini. But a win is still a win. Joel Embiid kembali struggle dengan offensinya. Kita tahu Nick Nurse sih kayaknya pinter banget cara mainin defense untuk jaga Joel Embiid. Kemain 6x20. Hari ini 3x13 hanya 18 poin saja untuk Joel Embiid. Tapi tetap presence-nya dia dan impact-nya di lapangan menurut gue masih penting banget ya. Dimana dia sering banget membuka ruang untuk shooter-shooternya Vila Dolphins dan Sixers. Jadi itu kenapa menurut gue Joel Embiid memang sangat penting sekali untuk Sixers. Dan tadi ada kejadian lucu saat Aaron Bates mencoba untuk menembak. Tapi bolanya lepas ya. Itu gue gak tau kenapa. Terus tiba-tiba untungnya dia bisa dapetin lagi bola dan dia selesain dengan slam dunk. Karena kalau tadi dia gak selesain dengan slam dunk, gue juga akan yakin banget itu akan masuk ke shakting full moment. Dan hari ini top scolernya untuk Vili adalah Tobias Harris dengan 23 poin. Sayang sekali hari ini tapi Tobias kena snap. Gak bisa masuk ke NBA All-Star tapi ya at least timnya masih menang lah ya hari ini. Dan sebenarnya Raptors itu di pertandingan ini hampir unggul seluruh stage kecuali free throw attempt. Mereka free throw-nya perbedaannya adalah Sixers 30 kali free throw. Dan Raptors hanya 13 dan itu yang menjadi pembedanya di pertandingan kali ini. Berikutnya kita akan pindah ke Denver Nuggets nih. Yang berhasil mengalahkan Wharton Trail Blazers dengan score 11106. Denver mencetak sejarah baru di NBA. Dengan tim yang melakukan defuse turnover itu hanya satu turnover saja. Gue sangat amaze sekali. Dan satu turnover itu dilakukan sama Jamal Murray. Dia pasti gak akan bisa tidur tuh. Gak akan kepikiran tuh. Kalau gak bisa 0 main satu game. Itu menurut gue luar biasa banget ya. Apalagi kita tau di NBA sekarang gamenya pace-nya cepet banget. Gue gak nyangka sih kalau tim ini bisa hanya satu turnover saja. And of course hari ini Denver itu 25 asis. Jadi asis to turnover ratio-nya luar biasa 25 dengan 1. World class tough menurut gue dari Denver Nuggets. Jamal Murray tapi gak apa-apa. Dia satu turnover tapi he had a big big fourth quarter. Dimana dia mencetak 19 poin. Gila sih 3 poin syatnya banyak banget ada yang masuk. Dan ini ketiga kalinya dalam 4 pertanyaan terakhirnya Denver Nuggets. Yaitu Jamal Murray mencetak 19 plus poin di quarter keempat. Jamal ini selesai dengan 24 poin dan juga 8 asis. Tapi sebenernya top scorer-nya adalah Joker. Nikola Jokic dengan 41 poin. Joker was cooking early though. Nembak 3 poin masuk. Lalu juga di bawah ring masuk. Dan dia abusing Enes Kanter hari ini. Tapi ada kejadian aneh lagi nih. Hari ini wasit kembali membuat kejadian yang harus kita omongin. Dimana tadi Joker hanya lari balik. Terus dia nanya, why are you laughing at me? Dia nanya itu kepada wasit. Dan wasit kayaknya gak happy. Dia langsung kena technical foul. Man, gue gak ngerti lagi sih emang wasit-wasitnya. Mungkin dia sengaja kali. Biar kita omongin setiap harinya. Dan itu adalah probably one of the weirdest technical foul ever. Ever. Yang pernah gue lihat sih. Bener-bener. Gue pengen tau juga pendapat kalian tentang technical foul ini. Technical foul ini kalian boleh tulisnya di komen section di bawah. Dan sekarang kita berikutnya. Yang akan ngomongin tentang Brooklyn Nets. Yang berhasil mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 127, 118. Bruce Brown had him at night dengan 29 poin. Dan dia mencetak 13 dari 29 poinnya itu di quarter keempat. He couldn't believe it. Tadi kelihatan dari kamera ya. Kedua dia mencetak 29 poin. Dia happy-nya luar biasa sekali. Hampir lompat-lompat. Lalu. Tadi ada sekali momen dia nembak 3 poin di depan bench di Sacramento Kings. Lalu dikasih shimmy dikit ya. Boleh juga lah. So, di respectful. Tapi boleh lah gayanya si Bruce Brown ini. Lalu Harden hari ini triple double dengan 29 poin. 14 assist dan juga 11 rebound. Game-nya tadi sebenarnya close banget ya. Cuma beda satu poin aja. Jadi setelah di Aaron Fox mengalahkan tadi nyetak 3 poin di pertengahan quarter keempat. Tapi setelah itu. The Nets. They went on a 41 run to win this game. Dan setelah game ini gue suka banget tadi bagaimana Kyrie Irving dan juga James Harden. Coaching Tyrese, Hailey Burton. Wah menurut gue itu adalah momen-momen yang luar biasa. Dan nih. Gue seneng banget. Kok di NBA itu gak ada yang sombong. Gak ada yang takut-takut bagi ilmu semuanya. Sangat respect sekali dengan satu sama lain. Sehingga mau berbagi ilmu. Gue seneng banget sih liat ini sih. Menurut gue penting banget di dunia ini. Dan juga Tyrese hari ini main bagus sih. Dengan 23 poin dan juga 9 assist. Next. Dallas Mavericks. Menang nih. Dengan score 110-107 atas Boston Celtics. Boston kembali kalah lagi. Dan kali ini Don Chish akhirnya nembak terakhir gak marah-marah. Akhirnya dia happy nih. Karena tembakannya masuk. Tinggal 0,1 detik ya tadi ya. Dan akhirnya kita lihat nih. Don Chish melakukan game winning shot. Hari ini dia selesai dengan 31 poin. Dan 3 poin shotnya luar biasa. 6 dari 8. Tadi Dallas hampir collapse. Tadi itu mereka sempat unggul 11 poin. Sisa 3 menit. Tapi tiba-tiba Jalen Brown on fire. Dan hari ini pun juga Jalen Brown sesuai dengan 29 poin. Dallas sekarang ini 15 dan 15 rekornya di Washington Conference. Dan semakin kencang gosipnya. Kalau Chris West Sports ini akan ditrade. Apakah mungkin ke Golden State Warriors? Kita tunggu saja nanti berita lanjutannya. Lalu ada Clippers yang akhirnya berhasil mengalahkan Washington Wizards. Dengan skor 135-116. 5 game winning streaknya Wizards harus terhenti disini. Kawhi dan PG tadi dominan banget menurut gue. Dimana dia mencetak Kawhi 32 poin. Dan PG mencetak 30 poin. Cavaliers akhirnya juga menang dengan skor 112-11. Terlambangkan Atlanta Hawks. Mereka snap their 10 game losing streak. Hari ini Lamar Stevens ya. With the game winning dunk. Tadi gak ada yang jaga dia sama sekali. Sehingga dia bisa melakukan slam dunk. Colin Sexton menjadi top scorer dengan 29 poin hari ini. Lalu ada Milwaukee Bucks yang juga menang hari ini dengan Timberwolf. Dengan skor 139-112. Dominan banget dari Yanis dengan 37 poin. 8 ribu dan 8 asis. Tapi Brint forms off the bench on fire. Dengan 23 poin. Terakhir ada Detroit Pistons yang berhasil mengalahkan Orlando Magic. Dengan skor 105-93. Saben Lee 21 poin. Saben Lee ini siapa sih? Kalau ada yang punya informasi please tulis di komen section di bawah. Fantasy Pickup of the Week probably. Kalau masih free agent di Fantasy League kalian. Kalian harus pick up balance di Saben Lee. And of course Josh Jackson juga hari ini menambahkan dengan 18 poin. Oke. Sekarang kita akan masuk ke berita-berita lainnya. Yang pertama ada Pau Gesol. Yang sign dengan FC Barcelona untuk bermain di EuroLeague. Pau Gesol umurnya sudah 40 tahun. Menarik juga. Kalau gue pengen lihat seberapa besar nanti kontribusinya dia untuk Barcelona. Jadi bagi kalian suka ngikutin EuroLeague. Kalian ntar boleh bantu gue. DM gue ataupun kasih message ke gue. Karena gue gak ngikutin EuroLeague sama sekali. Jujur aja gue mungkin season ini akan coba lah. Kalau bisa lah. Karena gue penasaran nanti Gasol akan jago atau gak bagus. Karena dia akan balik ke NBA loh. Tapi akhirnya dia stay di Europe. Dan next Kai Soto. Ini dia sedang dalam situasi yang sangat complicated sekali menurut gue. Soto kita tahu seharusnya bermain untuk Timnas Filipin di FIBA Asia Cup Qualifier window ke-3. Tapi sampai sekarang gak ada kejelasan kapan itu bermainnya. Kalian juga banyak banget yang nanyain gue. Belum ada tanggal pastinya dari FIBA sendiri. Akhirnya Kai Soto pun kembali ke Amerika beberapa hari yang lalu. Dan dia pun tadi expect untuk bisa join lagi dengan Ignite teamnya dia. Tapi ternyata sampai sana dikasih kabar bahwa Ignite teamnya pun tidak mau dia bergabung lagi dengan mereka di Orlando Bubble. Karena kita tahu sekarang G League nya sudah setengah berjalan. Mungkin udah lebih dari setengah sih. Mereka hanya 15 game aja saya tahu gue. Tapi sekarang udah sekitar 9 atau 8 game. Akhirnya kemarin Sheriff Abdurrahim mengeluarkan statement bahwa karena Kai Soto sudah travel across the world. Itu kenapa akhirnya mereka tidak mau menerima Kai Soto walaupun dia udah menjalankan karantina. Jadi ini untuk mungkin mencegah kalau ada takutnya Kai Soto kenapa-napa. But that alasan sih gue kurang bisa menerima ya. Tapi ini merupakan keputusan yang salah banget menurut gue diambil sama campnya Kai Soto. Lalu kita tahu dia itu di manage sama EWP ya. East West Private. Jadi ini orang ataupun juga manajernya dia. Gue nggak tahu siapa yang memberikan dia saran untuk bermain untuk Filipina di FIBA Asia Cup ini. Karena jadi blunder menurut gue. Karena dia nggak bisa balik-balik ke G League. Padahal tadi itu G League itu kalau dia bisa di Ignite team dia bisa bagus. Itu bisa memuluskan jalannya dia menuju NBA. Sekarang ini kita nggak tahu dia mau kemana. Asal really bad for Kai Soto. Gue sih harapkan dia bisa menemukan jalan. Dia nggak bisa ke NCAA. Karena dia sudah tatakan kontrak dengan NBA G League. Kalau nggak lah gajinya 35 ribu US dollar. Itu gede banget sih. Gue tadi baca aja online. Tapi gue nggak tahu itu bener atau nggak. But karena dia udah tatakan kontrak dengan NBA G League. Eligibility-nya dia untuk bermain NCAA sudah selesai. Sudah hilang. Jadi dia harus mikirkan next step ini. Apakah dia mau main di Filipina? Apakah dia mau main di Eropa? Dulu kabarnya pun sebenarnya Real Madrid tertarik. Tapi dia juga nggak mau ke Real Madrid. So, gue penasaran tapi pelatihnya Thailand. Chris Daleo udah waduh. Kalian tahu semua dia tuh aktif banget di social media. Dia udah nge-tweet kayaknya. Ataupun juga di Facebook statusnya. Bilang bahwa kalau mau ke Thailand main di high tech boleh lah. Tapi gaji nggak bisa 35 ribu US. Tapi yang pasti kalau lo mau main main minute play lo. Akan unlimited di Thailand. Man, he just interesting juga sih itu pelatih. Tapi sayang banget menurut gue untuk Kaesodo sih kesempatan ini untuk bermain di NBA G League ya. Karena kok ini adalah kesempatan dia besar banget untuk menjadi pemain Filipina. Dengan darah 100% Filipina pertama yang bisa masuk ke NBA. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Kaesodo. Kita tetap dukung dia sih. Apapun yang terjadi itu, gue juga pengen banget sebenarnya lihat dia ada di NBA nantinya. So, mungkin akan ada yang dipecat tuh dari campnya Kaesodo nanti. Gara-gara advice dia untuk bermain di timnas Filipina. Mungkin juga ada banyak politik sih yang terjadi. Mungkin petinggi-peting basketnya Filipina pun minta dia balik. Mungkin ya. Gue asumsi saja. Tapi menurut gue banyak sekali pihak PMC disalahkan. Karena menurut gue harusnya dia fokus saja di NBA G League. Karena itu menurut gue adalah goalnya dia yang paling penting. Karena untuk bermain di national team kapanpun nantinya. Kalau dia memang jago pasti akan diterima juga gitu loh. Jadi, man, there was a really bad decision aja sih untuk bisa balik main ke Filipina. So, itu dari Kaesodo. Sekarang kita pindah ke dalam nasional kita. Berita nasional kita. Yaitu pemain natalisasi baru. Apakah sudah datang? Kita kemain rame banget yang DM gue. Dan kita tahu foto-foto juga udah viral banget. Tentang tiga pemain. Tampaknya datang dari benua Afrika kemarin ini. Sudah mulai ikut latihan juga dengan tim nasional Indonesia. Pendapat pribadi. Gue mungkin unpopular opinion banget sih. Dan ini mewakilkan pendapat pribadi gue saja sebagai fans basket Indonesia. Dan gue sangat peduli sekali dengan perkembangan basket Indonesia. Kalau gue sih kita tahu ini memang proyeknya udah lama. Udah mungkin sekitar dua tahunan kali. Kita pernah dengar. Gue juga pernah bikin videonya tentang perbahasi itu ingin menarik beberapa pemain dari benua Afrika yang masih umur 16 tahun. Agar nanti bisa dinaturalisasi. Dan untuk mereka try out itu mereka akan dibagikan nantinya ke setiap tim IBL. Itu adalah rencana awalnya. Gue belum tahu karena rencana selanjutnya seperti apa. Tapi kalau gue dari dulu jelas. Gue lebih suka menggunakan pemain lokal. Dan mungkin uangnya bisa dipakai untuk. Misalkan kita ada banyak sekali pemain muda yang sangat berbakat. Boleh kita bilang kayak Derrick Michael adalah salah satu pemain yang kita paling excited banget. Lalu juga ada Hendrik. Ada juga Yesaya. Ada banyak lagi Arigi gitu. Gue lebih berharap sebenarnya. Mungkin mereka uangnya dipakai untuk bisa membiayakan mereka sekolah di Amerika. Ataupun juga membantu mereka untuk ikutan kompetisi internasional. Seperti di FIBA level. Dan juga mungkin di level-level internasional lainnya. Menurut gue proses untuk. Apa ya? Karena pemain lokal ini menurut gue agak talents too gitu loh. Tinggal mereka harus ketemu dengan lawan-lawan yang lebih jago dan lebih bagus. Dan kompetisi yang lebih bagus. Dan itu akan membantu juga ke tim nasional berikutnya. Karena kalau dibandingkan dengan timnya seorang Perancis. Itu menurut gue gak apple to apple. Mungkin kita kalau mau apple to apple harus bandingkannya dengan tim sepak bola Indonesia kita. Tim sepak bola Indonesia kita pun juga banyak pemain natulisasinya. Tapi gue gak inget kapan kita bisa juara di Southeast Asia pun kayaknya udah berat banget sekarang ini gitu. Jadi gue sebenarnya lebih mendukung kalau Perbasi itu bisa mengambil pemain-pemain natulisasinya. Pemain yang punya darah campuran. Seperti misalnya kalau di sepak bola kayak Irvan Bakdim. Ataupun juga kayak Elkan Bagot. Itu mereka punya darah campuran. Menurut gue itu gue bisa lebih support. Karena gue masih lebih bangga kalau tim nasional kita berisikan pemain-pemain yang diambil dari benua Afrika. Dan itu gue gak ngerasa itu tim nas kita gitu loh. Gue merasa kayak wah ini kayak udah terlalu banyak campurannya gitu. Kalau Leicester Prosper saja satu gue dukung. Karena Filipin pun ada satu pemain natulisasi kan. Itu masih oke menurut gue. Dan kalau gue tuh lebih peduli sih dengan perkembangan pemain-pemain lokal sih. Mungkin gue takutnya kalau dengan mengambil jalan pintas seperti ini pun nantinya pemain-pemain muda kita, pemain lokal kita gak ada yang bersemangat untuk mencoba masuk ke tim nas. Mungkin mereka kayak aduh ntar kok gue pengen coba masuk ke tim nas udah ada pemain natulisasi dari benua lain ngapain gitu. Kayak gitu loh. Jadi gue sih harapkan Perbasi mungkin memikirkan lagi tentang hal ini. Gue sih lebih pengen kita semua enjoy the process. Kita tahu bahkan kita masih tertinggal jauh dari Filipina. Cuma bukan mustahil untuk bisa at least mendekati lah. Gue gak bilang mengejar tapi at least mendekati. Anak-anak ini muda banyak banget loh talent-talent yang bagus. Cuma mungkin mereka belum mendapatkan stage yang pas. Belum mendapatkan exposure yang pas. Untuk bisa menunjukkan talent-talentnya dan juga mengembangkan talentnya mereka sih. Jadi kalau gue sih lebih ingin mengembangkan talent-talent yang ada di lokal kita sih. Menurut gue itu akan lebih baik ke depannya untuk basket Indonesia. But that is just my two cents. So, sekarang kita akan pindah ke prediksi. Dimana kemainnya gue 2-1 ya. Hanya Philly dan GSW yang benar. Minnesota kalah. Ternyata Minnesota dengan pelatih baru pun belum ampuh untuk bisa menangkan pertandingan. Betul ada 9 pertandingan. Sorry. Game of the day gue akan memilih Lost Angels Lakers. Melawan Utah Jazz. Apakah Lakers ada kesempatan untuk menang? Gimana Lakers fans? Kalian belah tulisnya di komen section di bawah. Nah, Lakers losing 3 straight. Gue gak tau nih besok ada Dennis Schroeder atau enggak. Dennis Schroeder juga penting banget perannya untuk Lakers. Tapi pasti AD masih belum bermain. But I think setelah kalah 3 kali mungkin LeBron udah bete juga. I think besok Lakers akan kompetitif sih. So, besok I pick Lakers plus 8.5. Lalu Pacers nih. Fresh kakinya semua. Kita tau mereka gamenya banyak yang di postpone. Karena cuacanya kemain buruk banget di Indiana. Tapi besok mereka akan lawan GSW. Gue tadi mikir-pikir, wah siapa ya kayak akan menang ya? Golden State atau ini ya? Tapi gue akhirnya memilih Indiana untuk menang at home. Besok Indiana minus 2. Semoga mereka bisa menang ya. Semoga Domata Sabonis akan menggila besok ini. Dan terakhir adalah Lame LeBron versus CP3. Besok ini, the rookie gonna get some taste against the Fed besok ini. Dan penasaran kira-kira juga besok Devin Booker akan menang sejago apa. Gue rasanya jadi tapi besok Suns akan mendominasi untuk Hornets. I think Suns gak nak menang sih. Minus 9.5 untuk Suns. Jadi itu adalah 3 pilihan gue. Pertama gue milih Lakers plus 8.5. Lalu ada Indiana minus 2.5. Dan yang terakhir ada Suns minus 9.5. Dan kita pindah ke top shoes. PG hari ini ganti-ganti sepatu nih. Pemanasannya pake PG Yukon Home Edition. Ini juga player edition cuma player aja. Gue tadi lagi bingung. Kenapa PG pake sepatu Yukon? Dia kan gak ke Yukon gitu. Jadi kalau ada yang punya informasi lebih kalian boleh tulis komen section di bawah. Lalu pas tanding, keren sih. Ini pake warna away-nya. Navy blue ya. Untuk Yukon-nya. So, ini keren. Menurut gue I like these shoes. Dan yang kedua, ada Russell Westbrook. Ini di Russell Westbrook setiap hari ada sih di NBA Kicks ya. Why not 0.4. Ini gue suka banget kombinasi antara warna hitam dengan warna pink-nya. It's tough menurut gue. It's fire banget dari Russell Westbrook. Sekarang kita akan pindah ke top place. Pertama jelas ada Facundo Campazo nih. With the sick new look pass to sick. Yang diselesaikan dengan 3 point shot. Lalu jelas kita harus ngelemperlihatkan. Luka doncis nih. With the game winning shot. For Dallas Mavericks hari ini. Lalu Trae Young. Hari ini juga keren banget. Full court alley-oop to John Collins. Dan yang terakhir, Ibika Zubac. With the monster slam on Davis Bertans. Itu adalah top place dari gue hari ini. Dan yang terakhir ada player of the day. Tadi gue agak bingung sih. Antara milih Jokic atau James Harden ya. Tapi ternyata, I'm gonna go with James Harden. Karena dia tadi triple-double. Dengan 29 point, 14 assist. Dan juga 11 ribut. Time out, geng. Itu adalah time out hari ini. Gue tunggu semua untuk opini-opini kalian juga. Dan jangan lupa untuk kasih like juga video ini. So thank you so much. Hopefully you guys enjoy today's video. And I'll see you guys tomorrow. Peace.